Malaysia modus bedah siasat, diduga ambil seluruh organ jasad TKI warga Bagan Siapi-Api. Fadil, 60, warga Jalan Pahlawan Kelurahan Bagan Timur Bagan Siapi-Api Rohil telah puluhan tahun sebagai TKI ilegal di Malaysia. Karena sudah hampir 30 tahun bekerja sebagai buruh harian di Malaysia, Fadil telah memiliki KTP di sana. Fadil tinggal bersama teman-temannya sesama dari Bagan Siapi-Api menyewa rumah di Jalan Lorong Cunggah, Port Lilen. Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Jumat 21 Juli 2023 Fadil di rumah di kediamannya Jalan Cunggah, Port Kelang sekitar jam 11 meninggal dunia. Menurut keterangan salah seorang temannya prosedur di Malaysia harus dilaporkan ke polisi. Setelah dilaporkan ke polisi, datang bersama dokter autopsi. Selesai melakukan pemeriksaan menurut Bob jenazah Fadil harus dibawa ke rumah sakit untuk melakukan bedah siasat sebut dokter setelah melakukan pemeriksaan. Aneh bin ajaib memang, Fadil meninggal secara wajar di rumah kediamannya. Ada apa jenazah Fadil harus diangkut ke rumah sakit untuk dilakukan bedah siasat sebagaimana yang diungkapkan dokter kepada teman-teman Fadil pada saat itu. Jenazah Fadil diangkut ke hospital Tengku Ampuan Rahimah melakukan bedah siasat untuk mengetahui penyebab kematian Fadil, sebut dokter yang memeriksa jenazah fail. Waktu dokter autopsi melakukan pemeriksaan di rumah sebelum diangkut ke hospital. Sungguh malang memang nasib Fadil, sudahlah tak ada keluarga yang mengurus, hanya teman-teman sesama TKI legal, apadaya tidak bisa buka suara saat jenazahnya diangkut modus bedah siasat. Pada hari Jumat itu, teman-teman sesama kerja dari bagan siap-iapi yang juga hadir Ketua IKRHM Ikatan Keluarga Rokan Hilir Malaysia Adi hingga malam jenazah Fadil belum juga kembali. Sabtu kembali mereka menunggu kedatangan jenazah Fadil hingga malam belum juga kembali. Hari ketiga minggunya sekitar jam 11 baru jenazah Fadil dikembalikan ke rumah duka oleh pihak rumah sakit hospital Tengku Ampuan Rahimah. Seluruh anggota IKRHM bersama Ketua Adi bergegas menyambut untuk segera melaksanakan acara pemakaman. Pada saat mereka memandikan jenazah seluruh mata terbelalak seraya istighfar, astagfirullah al-azim. Perut jenazah Fadil mulai batas leher hingga bawah pusat telah dibelah kemudian dijahit kembali dengan kasar. Itukah bedah siasat yang dikatakan dokter pada saat mengangkut jenazah Fadil dibawa ke hospital Tengku Ampuan Rahimah. Memang sungguh malang nasib TKI yang memiliki keluarga di sana setelah meninggal dunia jasadnya masih disiksa. Diduga seluruh organ dalam diambil, dilihat dari pembelahan perut dari batas leher hingga bawah pusat. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan, orang sudah kemalangan masih disiksa seperti binatang. Dikabarkan Hartono dari bagan Siapi Api.